Halo guys, Google baru saja melaunching Google Pixel 3 dan 3XL di New York. Pada prinsipnya, Google Pixel 3 dan 3XL ini adalah seri penerus dari suksesor sebelumnya yaitu Pixel 2 dan Pixel 2 XL. Karena secara tampilan maupun ukuran masih cukup identik. Jadi apa sih bedanya antara Pixel 3 dan 3XL ini? Sebenarnya keduanya memiliki spesifikasi dan fitur yang sama. Perbedaannya hanyalah terdapat pada pilihan ukuran layar dan baterainya saja. Yang tentunya sesuai namanya lebih besar di versi XL. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung mulai saja membahas lebih jauh fitur dan spesifikasinya. Yang pertama kita mulai dari layar dan desainnya. Desain Google Pixel 3 maupun 3XL memang cukup identik. Bodinya be-built dengan kombinasi matte dan glass dengan seamless transition dengan kombinasi material aluminium frame dan hybrid coating. Pada bagian belakang terlihat compact dan simple karena seperti yang bisa kita lihat, Google Pixel 3 hanya menggunakan real single camera. Sama seperti pendahulunya, dan nampaknya Google masih cukup pede dengan kemampuan single camera di tengah euforia dual dan triple camera saat ini. Kemudian di bagian depannya terdapat dual front camera. Untuk versi Pixel 3 desainnya masih konvensional dan tanpa notch. Sedangkan untuk 3XL memiliki notch yang sayangnya terlihat cukup luas dan besar jika dibandingkan dengan notch smartphone lainnya. Kemudian untuk bagian display-nya memiliki perbedaan spesifikasi sebagai berikut. Pixel 3 memiliki bentang layar 5,5 inch Full HD OLED display dengan Corning Gorilla Glass 5 dan HDR support. Dan ada 3 pilihan jenis warna yang memiliki nama unik, yaitu just black, clearly white, dan not pink. Ini kita akan masuk pada pembahasan yang lebih seru yaitu pada segi kameranya. Dalam hal kamera, keduanya memiliki spesifikasi dan fitur yang sama, yaitu single rear camera 12,2MP dengan aperture 1.8 dan view angle hingga 76 derajat. Meskipun masih menggunakan single camera, namun jangan disalah artikan ketinggalan jaman. Justru Google memiliki sistem kamera yang di atas rata-rata smartphone dual maupun triple camera lainnya. Karena terbukti hanya dengan single camera saja, Pixel 3 masih mampu untuk bersaing dengan fitur-fitur smartphone dual camera lain yang kekinian. Seperti setting depth of field setelah melakukan pemotetan. Selain itu, terdapat pula fitur super resolution zoom without blur yang memungkinkan melakukan zoom secara digital tanpa mengorbankan detail dari pixels. Dan bahkan low light kameranya diklaim mampu menghasilkan jebretan yang jauh lebih terang dan natural dibandingkan dengan iPhone XS meskipun tanpa bantuan light flash sekalipun. So, single camera ketinggalan jaman? Think again guys, para pengguna Pixel 2 pasti paham dengan kehebatan single camera besutan Google ini. Just function, no gimmick. Selanjutnya kita beralih ke bagian depan layar. Nah, justru di bagian front camera terdapat dual camera, yang masing-masing terdiri dari 8MP primary camera dengan aperture 1.8 dengan luas angle 75 derajat, dan 8MP wide camera dengan aperture 2.2 dan luas angle 97 derajat. Wide camera-nya ini akan berguna pada fitur baru selfie camera-nya yaitu group selfie camera, yang memungkinkan untuk menghasilkan gambar selfie dengan sudut pandang yang lebih luas berkat lensa wide-nya. Selain itu juga terdapat fitur baru yaitu perfect moment top shot. Jika kamu sering melewatkan menangkap momen-momen dramatis dalam hidupmu, maka fitur ini akan mengantisipasi hal itu. Karena AI system pada kamera Pixel 3 ini akan menyimpan dan merekomendasikan momen terbaik yang sudah kamu capture dalam setiap jepretanmu. Kemudian untuk video recording-nya sendiri, Pixel 3 mampu menangkap hingga resolusi 4K 30fps. Dan yang terakhir adalah berkat dukungan unlimited online storage yang disediakan oleh Google, kini kamu bisa menyimpan semua momen fotomu secara online tanpa perlu lagi khawatir akan kehabisan memori. Oke, yang terakhir kita akan bahas performa software dan hardware-nya. Pixel 3 dan 3 XL ditenagai oleh chipset besutan Qualcomm yaitu Snapdragon 845 dengan GPU Adreno 630. Chipsetnya bahkan dilengkapi pula dengan chip Titan M Security Module yang diklaim mampu memberikan proteksi khusus pada data maupun password dari penggunanya. Nampaknya Google sangat concern dengan kerasian identitas setiap penggunanya, apalagi belakangan ini semakin marak terjadi pencurian data pada server-server sekelas Apple maupun Facebook sekalipun. Kemudian dari sisi memori, Pixel 3 menggunakan RAM sebesar 4GB dengan 2 pilihan storage yaitu 64GB dan 128GB. Sistem operasinya tentu sudah menggunakan Android Pie 9, dan dilengkapi pula dengan Google Assistant yang kini jauh lebih pintar dan memiliki mesin learning lebih baik dibanding pendahulunya. Yang artinya akan semakin memahami Anda secara individu. Untuk sisi speaker tidak perlu diragukan lagi. Dengan mengorbankan segi desain pada dagunya, kamu akan mendapatkan salah satu kualitas suara speaker terbaik yang ada pada smartphone berkat dukungan dual front firing stereo speaker. Yang terakhir adalah baterainya. Untuk Pixel 3 memiliki daya 2915 mAh dan 3 XL memiliki daya lebih besar yaitu 3430 mAh. Yang sama-sama support dengan fast wireless charging keren yang dapat dibeli terpisah dengan harga $79 atau sekitar 1 jutaan. Dengan semua fitur keren ini tentunya kamu penasaran dengan harganya. Pixel 3 XL akan dijual dengan harga $799 atau sekitar 12 jutaan. Dan Pixel 3 XL dibanderol dengan harga $899 atau sekitar 13,5 jutaan. Dengan harga ini tentunya akan sangat kompetitif dan bersaing dengan rival sejati mereka yaitu Apple dengan iPhone XS dan XS Max. Jadi bagaimana menurut pendapatmu guys mengenai Google Pixel 3 dan Pixel 3 XL ini? Apakah smartphone ini worth it? Apakah mampu memenangkan pasar dan bersaing dengan iPhone XS? Tuliskan opini mu di kolom komentar ya guys. Cukup sekian fast update kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton sampai akhir. See you in the next updates. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!